yo 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 teman-teman kembali lagi bersama saya madebali berbagi nah kali ini kita akan bermain bloody roar 2 nya lagi teman-teman ya oke sebelumnya kita sudah sempat menggunakan beberapa karakter teman-teman ya dan sekarang kita akan menggunakan karakter yang lain teman-teman nah sebelumnya kita sudah menggunakan yugo stun shina wakuryu long dan senlong dan kali ini saya akan menggunakan elis teman-teman ya oke kita melawan shina the leopard teman-teman ya elis ini adalah perwujudan apa perubahannya adalah kelinci teman-teman ya oke kita akan melihat bagaimana sih kekuatan dan suster kelinci ini teman-teman ya aduh oke oke kita pukul-pukul dulu ya oke stek stek pertama masih gampang teman-teman ya sambil saya menerka-nerka bagaimana sih kekuatan dari suster ini ya suster elis oke kita berubah dulu jadi kelinci oke kita coba jurusnya teman-teman ya waduh coba jurus kita yang dipukul ya woy 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 kalah dia teman-teman ya oke kita lanjut ke stek kedua teman-teman nah ini dia teman-teman ya lawannya adalah si jenny the vet teman-teman oke sepertinya saya belum menemukan irama dari suster ini teman-teman ya aduh oke cus chest oke dia bergaya saja teman-teman ya oke dia di sledding teman-teman oke ters mantap oke kita terus ya pepet dia jangan sampai kendor oke berhasil kita kalahkan sekarang kita lanjut lagi teman-teman oke lawannya sama ya elis the rabbit teman-teman ya oke dia suster berwarna putih ya oke kita banting dulu sip lumayan teman-teman bisa mengurangi darahnya ya oke kita pojok dia ya oke oke sip coba kita berubah dulu teman-teman ya kita akan lihat aduh gak pernah teman-teman oke stack 3 masih sedikit gampang teman-teman ya oke lawannya stun di insect teman-teman ya oke saya sedikit kurang begitu jago menggunakan elis teman-teman mengingat saya dulu jarang sekali menggunakan elis ini ya saya biasanya lebih familiar dengan karakter senlong baku ryu bu shizima teman-teman ya tapi untuk elis ini saya kurang paham jurusnya teman-teman ya oke tapi kita menang ya tetapi kalau orang yang sudah jago menggunakan elis teman-teman karakter elis ini bagus sebenarnya teman-teman ya oke saya akan coba-coba terus ya teman-teman aduh-aduh 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 dipukul terus lah teman-teman wish diseruduk ya hei oke oke dia kena teman-teman dijadikan bola ya oke langsung di shot shoot oke dia kalah jurusnya bagus teman-teman ya menjadikan lawan seperti bola teman-teman ya oke lawan sekarang lah you go the wolf teman-teman serigala ini oke kita akan coba kalahkan serigala oleh kelinci teman-teman ya oke biasa kita banting toss hey man aduh uh dia sudah mengulangkan kombonya teman-teman ya oke oke kita jaga-jaga dulu teman-teman ya aduh lagi sedikit keok keok ya beneran keok teman-teman oke kita akan coba lagi ya oke oke ditendang sama kelinci ini ya waduh cu 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 aduh ini si Elis susah sekali digunakan teman-teman ya apa saya yang kurang begitu jago ya oke kita menang kita akan coba lagi final round ya bagus sekali cus cu 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 waduh oh waduh perubahan saya hilang teman-teman oke kita akan usaha semaksimal mungkin ya oke kita tidak takut ya ya kita kalah teman-teman oke kita kalah di stake yang kelima teman-teman ya oke tidak apa-apa teman-teman nah sekarang kita akan sepertinya akan ganti karakter dulu teman-teman ya saya akan menggunakan si Uriko setelah ini teman-teman ya oke kita akan review seperti apa jurus dari si Uriko teman-teman mengingat saya sudah lama sekali tidak pernah bermain game nostalgia bloody roar ini teman-teman ya itu saya sering mainin dulu waktu saya SD dulu teman-teman ya sudah lama sekali sekitar tahun 2001 teman-teman dan kita akan sekarang nostalgia lagi ya mengingat masa-masa dulu lagi teman-teman oke kita di sebelahnya Elise ya Uriko teman-teman ya oke lawannya sama-sama Uriko teman-teman ya kita akan lihat bagaimana sih jurus dan kekuatan dari Uriko ini teman-teman ya oke oke cus cus oke saya masih menemukan mencari Iramanya teman-teman ya bagus sekali oke kita akan coba berubah ya nah ini dia ini dia jurus si kucing teman-teman ya sepertinya sedikit gesit teman-teman ya oke kita akan coba gunakan jurusnya ya waduh dia cuma berubah teman-teman ya gak kena teman-teman oke sip kita menang teman-teman ya dan sekarang kita akan lanjutkan lagi oke lawan Jenny ya kita akan lihat bagaimana perlawanannya melawan Jenny ini teman-teman ya oke oke oh besit teman-teman ya oke dia kena tendangan maut ya oke oke bagus oh ditendang ya teman-teman langsung kalah ya oke lawan yang ketiga adalah Bakuryu teman-teman ya nah ini Bakuryu ini adalah petarung yang tangguh sekali teman-teman oke kita biasa ya akan banting dulu dia waduh baru mulai udah berubah-berubah aja dia nih oh oh jah 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 oke berubahannya sudah hilang oke saya juga masih bingung menerka jurusnya si Uriko ini teman-teman ya tetapi sebenarnya Uriko ini sebenarnya gesit mainnya teman-teman oke kita akan coba ya waduh oke dia kena teman-teman ya oh dijadiin bola teman-teman oke ya ternyata jurusnya itu dijadikan bola teman-teman oke lawannya sekarang lah Busy Zima teman-teman oke lawannya kakek taul ya waduh udah berubah aja dia teman-teman oke si bunglon sudah keok di ronde pertama teman-teman ges ges uh uh wush beri nih jatuh dia jomong hilang teman-teman oke dia terkena teman-teman dia jadikan bola ya oke teman-teman ya bagus sekali jurusnya sampai pusing si Uriko oke lawan kita adalah stun di insect teman-teman oke kita seperti biasa bahkan banting dulu sip wih ini ngeri nih push terpental saja teman-teman oke gantian ya waduh wuh diseru untuk oke 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 kita dipojokkan dia ya sip perubahannya sudah hilang wuh oke terkena tangan si kucing ya teman-teman ya wuh sedikit sekali nih ngelua sip oke kita jangan sampai dia bergerak teman-teman karena ngeri nih kalau stun gak bergerak oh gak kena teman-teman oke betul saja dia kena ya kita lanjut ke stake 6 teman-teman dan lawannya si Elise teman-teman ya ini kalau sudah komputer yang menggunakan Elise ini pasti jago teman-teman oke lumayan lah bisa ngurangin push oke kita juga jangan sampai terkalah teman-teman oke oke kita terus serang ya jangan sampai dia yang menyerang kita teman-teman oke sip oke kita cari aman dulu teman-teman wih waduh teman-teman kita kalah ya jurusnya sangat ampuh teman-teman oke kita sledding dia ya oke tanpa diberi ampun teman-teman oke kita lanjut ke stake berikutnya ya uh you go teman-teman you go you go the wolf lawannya serigala teman-teman you go the wolf oke kita akan membuat dia bingung teman-teman ya ush beri teman-teman kita yang malah kewak teman-teman ya ini susah teman-teman oke perubahannya sudah hilang ya push wih ngeri teman-teman ini oke cari aman dulu teman-teman ya oke jurus kucing emang ngeyong teman-teman push oke oke terpetal teman-teman oke oke bukan final round Kita menang teman-teman Waduh Gado muncul teman-teman ya Kita akan coba ya Apakah Huriko ini kuat menghadapi Si gado-gado ini teman-teman Waduh waduh Darah kita sudah habis 1 perempan teman-teman Oke kita cari aman dulu ya Oke kita akan Dia menangis terus teman-teman Kita sekali pukul Dilibas langsung keok teman-teman Udah kalah teman-teman Kita tak bisa berkutip apa-apa teman-teman ya Memang lawannya ini memang susah teman-teman Nah teman-teman ya Videonya sampai disini dulu teman-teman ya Next video kita akan bermain lagi Dan kita akan menggunakan karakter yang lain Pastinya teman-teman ya Oke sampai jumpa di video-video berikutnya